Diduga tak kuat melaju di jalan menanjak, mobil pikap yang membawa 14 tenaga kesehatan di Kolaka Utara, Sulawesi, Tenggara, terguling. Akibat insiden itu, dua orang yang mengalami luka serius diarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Inilah rekaman amatir saat pikap yang mengangkut 14 tenaga kesehatan di jalan desa Loka, Kolaka Utara, terguling. Teristiwa ini terjadi saat pikap yang melaju di jalan menanjak tiba-tiba mengalami mati mesin. Pikap tersebut kemudian berjalan mundur hingga menabrak pohon. Selain karena tidak kuat menanjak, pikap yang terguling itu diduga terjadi karena akses jalan yang buruk dan dipenuhi bebatuan. Akibat kecelakaan ini, 12 tenaga kesehatan mengalami luka ringan, sedangkan dua lainnya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Sementara itu, sopir mobil pikap kini masih dalam pemeriksaan. Ini berencana menuju ke desa Loka untuk melakukan giat posyandu. Nah, ketika perjalanan menuju ke desa Loka, karena jalannya termasuk sangat ekstrim dan kondisi mobil pun terlalu banyak penumpang, yaitu sekitar ada 15 orang, jadi ketika ditanjakan, mobil tersebut mati dalam.